Oke, baiklah lanjut kita ke sesi selanjutnya yaitu meng-input data transaksi atau dokumen transaksi yang ada pada CV Roti Jaya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat durasi di sini. Untuk dokumen transaksi yang pertama, di sini ada data transaksi untuk faktur, di mana dari faktur ini kita lihat di sini tokonya adalah toko berkah untuk kopnya, artinya di sini adalah pembelian secara kredit kalau seperti ini. Oke, jika ada transaksi atau dokumen transaksi pembelian secara kredit di sini, cara inputnya ke dalam program Mayop ya ada, yaitu yang pertama adalah kita masuk ke tab menu purchase, kemudian masuk ke enter purchase. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah suppliernya, ini kita lihat di sini adalah toko berkah, kita panggil toko berkahnya. Perhatikan untuk terminnya di sini, untuk termin dari faktur ini adalah N per 30 atau net 30, ini sudah benar. Oke, lanjut ke purchase-nya ini kita masukkan saja nomor fakturnya adalah FPB 12 strip 1 ini. Bisa kalian ketik secara manual atau bisa di copy seperti ini untuk mempercepat. Oke, tanggalnya tanggal 4 di sini ya, tanggal 4 Desember 2018. Kemudian selanjutnya baru kita akan input untuk nilai pembeliannya di sini. Yang pertama ada 150 kilogram terigu ya, satu hanya kilogram di sini. Nah, untuk memanggil data produk atau nama yang kita beli, kita bisa tab seperti ini. Oke, yang pertama terigu, kita ambil, yus, nilai pembeliannya di sini adalah 9 ribu. Oke, itu sudah benar. Lanjut yang kedua adalah 10 kilogram. Untuk produk yang kedua adalah gula. Oke, yus, dengan nilai pembelian di sini adalah 12.700 per kilogramnya. Lalu yang ketiga di sini ada 20 kilogram untuk produk mentega. Berarti yang ini ya. Oke, dengan nilai pembelian adalah 10.150. Sehingga, oke, kalau sudah seperti ini kita tab ke bawah. Perhatikan di bawah, untuk nilai hutangnya di sini muncul 1.848.000. Oke, ini sudah sesuai dengan data faktur yang ada. Oke, kalau sudah seperti ini, saya lebarkan sedikit biar kelihatan. Kalau sudah seperti ini kita record. Ya, ignore saja. Oke ya, kita cancel. Oke, lanjut ke dokumen atau data dokumen transaksi nomor 2. Untuk dokumen nomor 2, di sini ada dokumen nota kontan. Kopnya toko berkah atau toko orang lain, artinya di sini adalah pembelian secara tunai. Nah, untuk input transaksi pembelian secara tunai, di sini kita masih pakai purchase. Enter purchase, sama ya. Oke, suppliernya di sini adalah toko berkah. Lalu karena ini adalah pembelian secara tunai, maka terminya kita ganti dengan COD. Atau, ya seperti ini, cash on delivery. Oke, purchase-nya kita ambil dari nomornya ini, NK12-1 ini. Kita copy saja. Atau bisa kalian tulis manual juga boleh. Tanggalnya adalah tanggal 6 Desember 2018. Oke, baru kita input nilai pembeliannya atau total pembelian. Di sini pertama adalah 2 biang roti ya. 2 kilogram untuk biang roti. Biang roti, ya ini. Yus, dengan nilai pembeliannya di sini adalah 25 ribu. Oke, sudah benar. Otomatis keluar di situ ya. Oke, yang kedua, 2 kilogram lagi untuk bahan pengawetnya. Ini untuk bahan pengawetnya. Nilainya adalah nilai pembelian 20 ribu. Oke, sudah benar. Sehingga di sini nilai total pembeliannya adalah 99 ribu. Nah, di sini perbedaan antara pembelian tunai dengan pembelian kredit. Jika pembelian kredit, maka otomatis seperti ini bisa kita langsung record. Nah, kalau pembelian tunai, maka di kolom paid today, ini kita isi atau kita tulis sejumlah total amount-nya ini. Nah, karena total amount-nya atau total pembeliannya adalah 99 ribu, maka otomatis paid today-nya ini kita isi 99 ribu. Ini sebagai tanda bahwa nilai pembelian ini, ini kita bayar salah langsung. Artinya di sini pembelian secara tunai. Oke, jika seperti ini langsung kita tap sehingga balance due-nya di sini ada 0. Artinya jika 0, berarti kita sudah tidak punya hutang lagi. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Ignore saja ini. Ya, 0. Oke. Oke, itu dokumen nomor 2. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Perhatikan di sini untuk dokumen transaksi nomor 3 ada bukti pengeluaran kas. Ya, bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah kita melunasi faktur SPJ11 tanggal 30 November 2018 dengan nilai yang kita lunasi di sini adalah Rp1.200.000.000. Oke, untuk mencatat ini karena munculnya hutang dagang ini karena adanya pembelian secara kredit, maka di sini kita masih purchase. Kemudian kita masuk ke pay bill. Oke, perhatikan. Di sini pastikan untuk pay from akunnya kita gunakan kas bank. Karena kebijakan akutansi di sini untuk CV Rotijaya, jika perusahaan mengeluarkan di atas Rp1.000.000.000, maka akan kita bayar dengan menggunakan cek. Tetapi jika pengeluaran kasnya adalah di bawah atau kurang dari Rp1.000.000.000, maka kita bisa gunakan dengan kas di tangan. Oke, di sini kebijakan akutansi seperti ini. Pengeluaran kas di atas Rp1.000.000.000, kita akan melakukan dengan menggunakan cek. Dan setiap pengeluaran kas sebesar Rp1.000.000.000 atau kurang, itu bisa dilakukan dengan menggunakan kas kecil. Nah, di sini kita mengeluarkan Rp1.000.000.000.000, artinya kita akan keluarkan atau kita akan bayar dengan menggunakan cek. Oke, seperti itu ya. Di sini pay from akunnya pastikan kas di bank. Oke, kalau sudah di sini untuk pengeluarannya di sini kita membayar kepada siapa. Ternyata di sini kita membayar kepada toko berkah. Berarti suppliernya kita ambil toko berkah, use. Oke, nomor ceknya ini bisa kita ambil dari nomor cek atau BKM ini ya. BKK 12 strip 1 ini Kita masukkan ke sini Lalu tanggalnya adalah tanggal 8 Desember 2018 Nolanya atau emawnya ini adalah 1 juta 200 Oke seperti ini Perhatikan di sini pada saat kita mengaktifkan toko berkah Maka di bawah akan muncul daftar hutang dagangnya di sini Nah di sini kita membayar tanggal 30 Berarti perhatikan jangan sampai salah memilih ya Yang kita lunasi tanggal 30 Berarti yang ini yang baris pertama Berarti kita klik di kolom amount appliednya di sini Ya seperti ini Oke kita tap ke bawah Sehingga out of bailenya kosong Oke kita record Ya itu untuk transaksi nomor 3 Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4 Di sini ada bukti memorial Gimana untuk isi memonya adalah pemakaian ban baku Oke perhatikan di sini Untuk pemakaian ban baku otomatis akan mempengaruhi persediaan barang kita Nah karena mempengaruhi persediaan maka di sini kita akan masuk ke inventory Kemudian kita masuk ke just inventory Oke di sini untuk jurnalnya nomornya kita masukkan BM12 strip 1 ini Oke kita masukkan Seperti biasa bisa kalian copy atau bisa kalian tulis secara manual Itu tanggalnya tanggal 12 Desember oke sudah sudah benar di sini Untuk memonya ini kita bisa ambilkan dari isi memo Pemakaian ban baku dan penolong untuk produksi roti 700 roti tawar di sini Oke kemudian untuk item nomornya kita masukkan semua di sini Nah untuk menampilkan daftar item nomor kita bisa gunakan tanda tab di sini Oke yang pertama kita masukkan untuk terigu Ya di sini untuk memproses atau memproduksi 700 roti tawar ini dibutuhkan 218 kg Oke cara memasukkan di sini untuk jumlah kuantitinya di sini Karena ini pemakaian otomatis akan mengurangi nilai persediaan Maka kita gunakan tanda min di sini Min itu artinya mengurangi nilai persediaan kita Oke 218 dengan unit kosnya di sini adalah 8.960 ya Oke untuk akunnya sendiri kita gunakan untuk ini berarti persediaan barang dalam proses Oke persediaan barang dalam proses kode akun 1 ya Oke use Oke lanjut yang kedua kita gunakan gula Oke gula di sini jumlahnya adalah 17,5 kg Min 17,5 kg dengan unit kosnya adalah 12.612.680 Ya akunnya sama kita gunakan untuk persediaan barang dalam proses Oke lanjut yang ketiga di sini Ini untuk mentega Nah untuk mentega ini kita menggunakan atau menghabiskan sekitar 8,7 kg Min 8,7 kg dengan unit kosnya adalah 10.150 Oke sudah benar Untuk akunnya sendiri kita gunakan masih sama Persediaan barang dalam proses Oke lanjut yang keempat di sini adalah Biang rotinya Ini kita menggunakan sebanyak kurang lebih 1,5 kg Min 1,5 kg unit kosnya di sini adalah 25.000 Oke sudah benar di sini akunnya masih sama Persediaan barang dalam proses Oke lanjut di sini yang selanjutnya adalah bahan pengawet Nah untuk bahan pengawet sendiri kita gunakan 0,14 kg Ini 0,14 kg Dengan unit kosnya 20.000 Oke sudah Kita masukkan untuk nama akunnya Barang dalam proses Oke yang terakhir adalah garam Dimana untuk garam ini kita gunakan kurang lebih 3,5 kg 3,5 kg dengan unit kosnya 8.000 Ya di sini Nama akunnya barang dalam proses Oke jika sudah seperti ini untuk melihat jurnalnya Kita bisa gunakan ctrl R Seperti ini ya ini kira-kira jurnalnya Ya kalau sudah kita record Ya cancel Oke selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 5 Oke untuk dokumen transaksi nomor 5 Di sini ada bukti memorial masih sama ya Nah untuk bukti memorial yang kelima ini Ini masih dari bagian produksi bahwa Isi memo adalah penyeselian produksi untuk 700 roti tawar Ini dengan biaya sebagai berikut Untuk barang dalam proses Bahan baku dan penolong Ini ada sekitar 2 juta ya Ini peralian dari sini Ini kita turunkan dari sini Kemudian tenaga kerja langsungnya ada 1.750.000 Overhead pabrik itu 2.120.215 Oke ini adalah biaya Total biaya produksi yang kita gunakan Untuk memproduksi 700 roti tawar ini Oke dari dokumen transaksi nomor 5 ini Atau bukti memorial yang ada ini Ini kita akan Proses 2 Proses yang pertama adalah proses untuk menjurnal Total biaya produksi yang kita keluarkan Kemudian yang langkah yang kedua Atau yang harus kita lakukan adalah Kita akan coba input 700 roti tawar Jadi ini yang sudah jadi produksi ini Kedalam persediaan barang dagang kita Oke yang pertama kita akan coba jurnal dulu Jurnal dulu untuk mencatat total biaya produksinya Kita masuk ke akun Kemudian masuk ke rekod jurnal entry Oke General jurnalnya disini jangan lupa Kita gunakan disini BM02 ya BM1202 Oke Tanggalnya adalah tanggal 10 Desember 2018 Oh sorry 10 Desember ya 10 Desember 2018 Kemudian disini memonya adalah Kita bisa gunakan penyelesaian produksi 700 roti tawarnya Kita bisa copy ini saja Ya kita letakkan disini Oke disini jurnal untuk mencatat total biaya produksi Yang kita gunakan untuk memproduksi 700 roti tawar ini Ini yang pertama jurnalnya adalah persediaan produk jadi Yang pertama Ya persediaan produk jadi Kemudian di debitnya Totalnya adalah 6 juta 202 ribu Seperti ini Ya 6 juta 202 ribu Kemudian untuk kreditnya Ini kita gunakan akun persediaan barang dalam proses Seperti yang ini Persediaan barang dalam proses yang ini Oke Ya seperti ini Ya Kalau sudah kita tetap ke bawah Pastikan out of balance nya adalah 0 Kalau sudah kita record Ya seperti ini Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah Kita akan input 700 roti tawar ini ke dalam persediaan Ya Yang 700 roti tawar ini Yang sudah selesai diproduksi dari Total biaya produksi ini Ini kita akan input ke dalam persediaan Dengan cara masuk ke inventory Kemudian masuk ke adjust inventory Oke Ininya jangan lupa kita masukkan untuk yang ini BM12 strip 2 ini Ya tanggalnya adalah tanggal 10 Desember 2018 Ini keterangannya bisa masuk ke persediaan Ya begini Oke item number nya Kita masukkan karena ini adalah produksi roti tawar Berarti kita masukkan yang roti tawar ini Ya dengan jumlah kuantiti disini 700 Untuk unit cost nya Perhatikan disini Untuk unit cost nya disini sudah Sudah ketahuan atau sudah ditipukan Besarnya adalah 8.860 Berarti kita masukkan ke sini 8.860 Sehingga disini akan total amount nya Akan ketemu 6.202.000 Ini sudah sesuai dengan yang disini Oke Nama akun yang kita gunakan disini adalah Persediaan produk jadi Ya persediaan produk jadi Yang ini Yus Oke Kalau sudah seperti ini Kita bisa lihat jurnal nya Ya Jurnal nya seperti ini Oke ya Kontrol R ya Ya ini jurnal nya Kalau sudah Oke Ya kita rekod Ya Kasih Oke saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan Untuk dokumen transaksi nomor 16 selanjutnya Akan kita bahas ke Pertemuan selanjutnya Saya rasa cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh